Nah sekarang fokus kita adalah kita membuat struktur dan topologi untuk bulky, sistem yang besar. Karena biasanya reaksi kimia itu terjadi di larutan atau dalam padat. Kalau dalam larutan itu tidak hanya ada satu heksan, tapi ada sekian juta atau sekian mol heksan. Ya, jadi sangat banyak molekul heksan. Atau di air berarti ada heksan, ada air, dan jumlahnya tidak satu dua, tapi jumlahnya sangat banyak. Nah, kalau kemarin ini sekilas saja workflow kemarin, untuk melakukan simulasi dinamika molekul, tahapan seperti ini kita butuh preparasi, selanjutnya diminimisasi, ekonoperasi, protein terakhir, dan analisis. Kita masih berkutat di tahap pertama, yaitu adalah preparasi. Ini kasus yang akan kita simulasikan, ini review saja. Heksan saja, makanya saya minta teman-teman bikin para struktur dan topologinya untuk satu buah heksan. Kemudian SDS, yang ini, diminta bikin struktur dan topologi. Untuk grafen, kenapa saya minta itu cuma buat pengayaan saja. Ya, terutama kan di sini banyak yang main anor ya. Nah, di VMD itu banyak, misalkan dia bisa bikin struktur padatan, misalkan boron silikat, segala macam itu banyak. Dan kalau ini memvisualkan molekul-molekul anorganik yang besar, kristal, lebih banyak menggunakan VMD dibandingkan menggunakan avogadro. Maka grafen kemarin pengayaan saja. Nah, air nggak saya minta, ya. Karena pertama, ini terlalu mudah. Yang kedua, air itu spesial di simulasi MD. Kenapa dia spesial? Karena mayoritas simulasi berada di air. Karena dia spesial, maka biasanya ada parameter khusus air. Maka topologi air nggak perlu kita buat, karena di gromek sudah ada topologi air. Kemudian struktur air nggak kita buat, karena di gromek sudah setiakan struktur dari air. Bahasanya software-software untuk simulasi dinamika molekul udah ada air. Di sana, udah ada database buat air, karena spesial. Oke, ini server dibutuhkan, kemarin udah install checkup ya, VMD. Nah, hari ini saya udah upload, kita akan gunakan pegmol. VMD masih kita gunakan. Kita gunakan pegmol. Ada di sana. Cuma satu file, pegmol.exe. Tidak usah di install. Cukup, teman-teman, bikin sebuah folder bebas di laptop. Kemudian taruh aja di sana. Nah, yang penting teman-teman ingat lokasi ini di mana. Grow app, grow app ini buat preparasi. Tanpa ini juga bisa, tapi manual. Kemudian gromek untuk Windows. Gromek biasanya defaultnya buat Linux atau Mac OS. Nah, saya udah compile ke Windows biar memudahkan. Semua file ini ada di komputer. Ini tinggal di drive kemarin, tinggal di install seperti biasa. Nah, kita butuh setting pad lagi. Who's buat gromek dan pegmol. Sama caranya buka environment, kemudian pad, edit. Bagi seluruh ada ya. Setelah itu new, ini buat gromek. Ini buat pegmol. Ini tergantung lokasi kalian di mana. Ini gromek biasanya kalau di install akan di folder ini. Biasanya nggak usah khawatir karena biasanya dia akan di install di folder ini. Kalau pegmol, tergantung kalian di mana. Nanti untuk mengecek apakah sudah jalan atau nggak, sama. Saya coba ya. Kita buka aja CMD misalkan di ini. Kita buka CMD. Kalau saya ketik, kalau gromek. Kelihatan CMD saya kan ya? Kalau pegmol, saya ketik pegmol, dia harusnya muncul seperti ini. Berarti ini pegnya sudah benar. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silahkan tanyain. Kalau keluar, ctrl C saja. Kalau gromek, berarti ketik GMX. Nah, berarti kalau muncul seperti ini, berarti dia sudah terdetek. Sudah bisa digunakan. Ya, ini setelah kalian install, gromek. Jadi jangan lupa untuk setting pad-nya. Maaf, tadi saya mising di ini. Ini ketik. Yang tadi kan ada tiga program, cuman aplikasi itu. Semuanya di install atau dipilih? Antara gromek sama apa tadi yang satu lagi? Oke, ini. Growup itu hanya tampilan. Kenapa? Karena gromek itu pure menggunakan command line. Menggunakan script. Dan itu akan merepotkan bagi yang pertama kali belajar. Maka growup ini adalah semacam GUI. Tampilan, GUI, graphical tampilan buat gromek. Berarti dua-dua di install. Oh, iya. Ini buat graphical doang. Teman-teman, saya biasanya tidak pernah pakai growup untuk penelitian saya. Karena saya sudah terbiasa menggunakan command line di Linux. Tapi untuk memudahkan di awal-awal, maka kita pakai yang growup dulu aja. Gromek tetap di install. Karena growup ini butuh gromek untuk menjalankan. Ya. Oke, kebayang? Iya, Pak. Kebayang. Iya. Oke. Nanti ke... Nah, di tahap struktur terperhidupan perpurasan. Pertama, selalu kita mulai dari single molecule ya. Ini sudah kita bahas pekan lalu. Kita sudah bikin struktur hexan. Ya kan ya? Ya kan? Sudah bikin SDS. Anionya. Ya. Jadi, sudah kita bikin kan ya? Halo? Suara saya kedengaran? Iya, Pak. Oke. Kedengaran, Pak. Oke. Kan kemarin kita sudah bikin hexan. Keduanya adalah single molecule. Ya, nanti di e-learning saya sudah upload water, air, sesuai dengan format gromek. Juga satu molekul doang. Nah, di hari ini, gimana kita membuat satu buah molekul ini dilipatgandakan sebanyak ini? Ini kalau nggak salah sekitar 2.500. Ini sekitar 500 molekul. Bagaimana melipatgandakan sebuah molekul menjadi 500 molekul? Karena pada aslinya, kalau kita punya 1 mole hexan, ya, itu di sistem nggak cuma 1 butir hexan. Tapi ada 6,022 x 10 pangkat 23 butir hexan. Ya. Simulasi sebesar ini nggak akan bisa. Pakai superkomputer nggak akan jalan. Maka kita biasa menegati dengan jumlah molekul menjadi 500, 1000, atau 10.000, dan seterusnya. Nah, itu ada teori sendiri kenapa jumlah itu cukup, gitu. Ya. Cuma nggak kita bahas. Yang jelas, satu butir hexan nggak akan bisa mewakili. Karena ini sendirian dia gas. Ya. Hexan kalau sendirian dia gas. Tapi kalau dia nyampur seperti ini, maka dia menjadi liquid. Ya. Atau mungkin beberapa menjadi padat tergantung suhunya. Oke, sampai sini kebayang. Jadi hari ini fokus kita di sini. Membuat sistem ini. Nah, untungnya, mengubah 1 mole hexan menjadi 500 itu tidaklah dengan cara mengkopi satu-satu. Ya. Ya, bayangin gimana capainya ngopi geser ke sebelah, ngopi geser ke sebelah pakai afogadro, kan. Atau bikin satu-satu di afogadro. Ya, padahal ketika kita ngopi, bikin banyak itu pasti ada aturannya. Jarak antar ini berapa minimum. Ya kan, kalau nggak dia akan menolak maksimum berapa, gitu. Nah, ada software yang bisa kita gunakan untuk membuat bulky sistem dari senyawa. Nah, misalkan di sini ya, topik kita adalah mempersiapkan bulky molekul, ya, baik struktur maupun topologinya. Pertama strukturnya dulu. Nah, misalkan ini, ini kita review sebentar. MD itu bisa digunakan simulasi yang besar, sistemnya, bahkan sampai 10 ribu atom, atau paling baru bisa sampai jutaan atom. Jutaan atom itu harus asumsikan satu molekul ada 10 atom saja, maka dia harus dikopi sekitar 100 ribu molekul. Ya, jika setiap satu molekul mengandung 10 atom. Nggak mungkin kita bikin satu ini manual. untuk membuat itu, kita bisa menggunakan software namanya pecmall. Ya. Nah, gimana membuat, ini bukan water ya, sebentar ya. Ini masih lama, sebentar. Ini, sebentar ya. Tadi, setiap ada yang harus diperbagi dikit. Ini bukan water, ini hexam. Bentar, kita berbagi dulu sebentar. Ya. Misalkan kita ingin bikin box system, sebuah box, yang mengandung hexam, dengan ukuran boxnya adalah 50 Armstrong x 50 Armstrong x 50 Armstrong. Berarti 5 nano, 5 nano, 5 nano. Jadi, kira-kira menurut teman-teman, kalau box segini, jumlah hexamnya berapa? ada berapa banyak hexamnya yang ada dalam box ukuran segini? ini. Ini, kelihatan nggak slide saya? 50 x 50 x 50. Ada berapa banyak jumlah hexam? Atau bagaimana cara menghitung jumlah hexam? Kalau saya, hitungnya sekitar 550. Oke, saya kasih perhitungannya ya. Karena ini, hari ini akan lebih banyak masalah stokometri, dibandingkan masalah, ininya, pemodelannya. Saya punya box, oh iya, kenapa kita begini box? Kenapa nggak bulat, nggak segitiga, kerucut, segala macam? Karena box itu yang paling mudah untuk digandakan. Kalau box ini, saya bisa digandakan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, dengan mudah. Kalau bola, ketika dia digandakan, ada ruang kurang kosong. Ya. Nah, coba di sini, kalau ini 50 armstrong, 50 armstrong, 50 armstrong. Nah, data yang kita butuhkan, biasanya densitas. Densitas hexam, itu adalah sekitar 0,6 misalkan, gram per stm kubik. Ya. Ini, volume-nya adalah, itu volume-nya adalah, berapa volume-nya? 55 armstrong, Ini senti Ubah ke senti Gimana? Amstron ke senti 10 pangkat 10 pangkat 8 10 pangkat 8 itu kalau Amstron Kalau Amstron pangkat 3 Berarti kali 10 pangkat 3 lagi Pak 1,25 0,0,0 Kali 10 pangkat 24 cm Benar gak? Coba 1 Amstron 10 pangkat 8 cm 1 Amstron pangkat 3 10 pangkat 24 cm Pangkat 3 Benar kan ya? Ya Ayo ini matematika kalian Ini saya selahanakan Biar gak tau panjang 1,25 Kali 10 pangkat 1,2,3,4,5 Min 19 ya? Benar gak? Ya Ini adalah volume Kita tau volume Kita tau volume Kita tau densitas Kita bisa tentukan Berapa Masa Hexan Nah itu adalah Oh dikali 0,6 Dikali dengan Dikali dengan 1,25 Kali 10 pangkat Min 19 Berapa ini? 1,25 Kali 6 7,5 ya? Benar? Benar ya 0,2 Jadi 7,5 Kali 10 pangkat Min 20 Gram Oke belum selesai Kita perintah jumlah molekulnya Gimana caranya? Dari masa ke jumlah molekul Ini arahnya kesini ya Arahnya ke atas Jadi Mol Hexan Sama dengan Masa dibagi Bajan M 7,5 Kali 10 pangkat Min 20 Dibagi MM Berapa Kisah? C6 H14 72 72 86 ya? Benar gak? Ya 12 Kali 6 72 72 Tambah 14 86 ya? 86 Oke berapa ini? Tunggu ya? Tunggu ya tujuh kali sepuluh min dua di sini iya dua-dua oke mol oke berapa jumlah partikel dalam kotak berarti kali lagi sama berarti jumlah heksan sama dengan mol dikali bilangan avogadu berapa ini terlalu pak hari ini kita akan banyak berkutak di stokometrinya dibandingkan di pemodelannya 525 berarti ada 525 molekul heksan kita harus kita harus memasukkan sejumlah 525 molekul kebayang sama sini kebayang berarti dari ukuran boxnya kita tahu semakin gede boxnya jumlah heksan pasti makin besar semakin besar nanti simulasinya akan semakin lama meskipun semakin besar dia semakin akurat semakin kecil makin cepat tapi makin tidak akurat karena seharusnya kalau kita punya cairan misalkan 1 liter heksan saja 1 liter itu berarti kalau box kesininya adalah 1 desimeter ya kan ke atasnya 1 desimeter ketingginya 1 desimeter bukan amstrong tapi desimeter ya itu kalau misalkan 1 liter heksan semakin besar akan makin akurat tapi makin lama dan sangat lama semakin kecil akan makin cepat nanti simulasinya ya maka biasanya angka 50 amstrong sampai 100 amstrong itu sudah cukup lah dengan mempertimbangkan antara akurasi dan kecepatan oke samsung pertanyaan ini benar-benar stokometri ya sambil review pak jangan kidas lah dari gromek atau dari tadi itu apa pak apanya nanti gini kalau dari gromek banyak kita bisa menghitungkan densitas teori berarti kita hitung dan dapat densitasnya untuk heksan mungkin gak berguna ya kenapa kita tunggu heksan ada eksperimen tapi ketika teman-teman bermain dengan senyawa baru atau pelarut baru yang gak ada data eksperimennya kalian bisa kira-kira data eksperimennya atau parameter fisik yang lain kestabilan zat itu juga bisa diproles dari gromek ya energi pelarutan kemudian kalau misalkan yang sekarang saya lakukan sama bagian 16 misalkan si Aska itu adalah kestabilan lignin di dalam solvent itu kita menggunakan gromeks apakah lignin itu dia bisa larut atau tidak dalam solvent ya kan sebenarnya bisa tinggal ke lab ambil solventnya kemudian lignin dilarutin kan ya kan simple kan sebenarnya kan ya kalau secara eksperimen tapi kan kita ingin cari solvent yang paling bagus daripada kita harus bikin 100 solvent ya yang belum itu berhasil mahal lagi solventnya maka kita coba secara komputasi nanti yang bagus baru kita eksperimenkan seperti itu ya kebayang tapi tahapan sama mau simulasi apapun tahapan amal sama persiapan struktur dan persiapan topologi baik buat single molekul maupun buat yang bulky nah sekarang kita bikin persiapan struktur buat yang bulky berarti bukan 1 heksan tapi 525 heksan oke ada pertanyaan kalau enggak kita lanjut ini ya jadi gimana bikinnya untuk pegmol ya kita nanti kita menggunakan pegmol untuk membuat strukturnya cukup mudah nanti teman-teman buka aja notepad kemudian tulislah komen untuk pegmol namanya script ya simpan dalam file text ya misalkan input box heksanotax ini buat ininya nah karena kita bikinnya 50-50-50 nah pegmol punya bahasa sendiri nah ini bahasa pegmol kelihatan rumit tapi kalau terbiasa gampang maksudnya gini kita ketik toleran ini tanda pager itu artinya adalah komen ya ini itu adalah komen jadi dia enggak akan dibaca ini hanya memudahkan kita ini adalah komen komentar lah kalau teman-teman ingat pelajaran C++ ya atau kemarin R ini adalah komen berarti dia tidak dibaca cuma buat memudahkan kita kita butuh meng-set namanya tolerance tolerance itu adalah jarak antara molekul A eh sorry atom A dengan atom B kalau 2 Armstrong berarti jaraknya tidak akan lebih kurang dari 2 Armstrong semua satuan dalam bentuk Armstrong ya kebayang dia bisa aja 2,5 tapi tidak akan kurang dari 2 Armstrong kenapa kalau molekul terlalu dekat ya maka dia akan bisa menaiknya terlalu kuat atau tolak-menolak kalau dia lebih dekat lagi ya maka angka 2 Armstrong ini biasanya angka yang rata-rata kalau dia fase liquid jarak antara molekulnya 2 Armstrong oke sama saya kebayang maksud tolerance oke kemudian saya juga gak hafal ini kompanya ya makanya saya biasanya saya punya template-nya ini cuma buat oh saya tahu apa yang saya tulis gitu kemudian output size 1,0 ini buat gromek ya maksudnya biar pack mole itu kompatibel dengan gromek jadi ini gak ada makna tapi ini wajib supaya nanti bisa jalankan dengan gromek kemudian input file-nya apa jenisnya kemarin waktu kita pakai cap kita menghasilkan pdb kan ya 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 maka kita pilih file type-nya adalah pdb ya output adalah output spasi nah ini ini adalah nanti dia menghasilkan file namanya apa dan ini setiap nama jangan dikasih spasi ya nanti dia akan dianggap komen terpisah ya jadi output misalkan nanti dia akan menghasilkan box strip hexan dot pdb ya oke ini adalah keterangan awal nah ini baru komen lagi ini buat saya kasih penjelasan aja baru kemudian kita masukkan struktur kita ini struktur selalu dimulai dengan kata struktur dan diakhiri dengan n struktur misalkan saya mau masukkan struktur hexan strip cap yang saya buat kemarin dot pdb ya kan kemarin saya menghasilkan kita menghasilkan file ini kan hexan cap dot pdb kan nanti kita ngitung jumlahnya adalah 525 oke ya gak tau saya kenapa ya kita masukkan sini misalkan seharusnya adalah 525 berarti ada sejumlah 525 molekul ya nah insert box nah insert box itu adalah maksudnya ini kalau kita bikin box titik awalnya berapa titik akhirnya berapa karena ini kubus titik awalnya yang paling gampang kita buat 0 koma 0 koma 0 ya karena boxnya ukuran 50 tinggi 50 lebar 50 maka titik akhirnya adalah 50 koma 50 koma 50 karena dia kubus ya kan maka disini kita tulisnya 0 titik itu masih 0,0 ya ini juga boleh 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 ini adalah X Y Z awal ya ini adalah koordinat X Y Z akhir udah kalau ada ada dua struktur berarti bikin lagi misalkan di bawahnya struktur water nanti kita ada contohnya oke slide itu slide concept sebagai ini TXT ya ya misalkan nama ini biar gampang kalian save kemudian kalau pegmol udah kalian install kalian tinggal ketik pegmol spasi nama scriptnya misalkan tadi pegmol gini spasi apa tanda kurang dari terus nama scriptnya di run saya butuh waktu 26 detik ya untuk bikin itu sudah nanti dia akan menghasilkan sebuah file namanya apanya box dia akan menghasilkan di folder itu namanya box hexan dot pdb sesuai kita tulis di output nanti bisa kita buka pakai vmd datinya seperti ini satu ini itu satu hexan ini satu hexan yang kayak ulat bulu ini ini satu hexan oke kebayang sampai sini nanti coba aja misalkan nih saya kasih contoh dulu deh saya buka dulu vmd saya mau dikasih contoh atau langsung aja lanjut oke saya apa oke saya contohin atau mau saya bikin video klip klip sekecil kayak kemarin iya pak bikin videonya aja pak gak apa-apa klip aja pak kayak kemarin pak oke ini buat biar kalian tau garis besarnya ya nanti saya akan bikin video klip sekecil lah terkadang itu oke kita lanjut aja ya ya pak ya ya pak lanjut aja oke ini ya nah nanti kasus kedua hexan sama air nanti akan ada kayak gini ya dia akan campur ini hasil akhirnya aja ya caranya sama hexan sama air kalian tinggal ngikutin aja apa yang ada di tugas ya karena benar-benar saya pandu sama cara ngitungnya disana ya oke struktur sudah nah sekarang gimana ada kasus tiga sebenarnya yaitu adalah air hexan sama SDS cuma saya belum gambar tapi serprinsip sama nanti bedanya disini nanti ada struktur air saya kasih contoh disini misalkan gam coba untuk yang air itu sebentar biar kelihatan bedanya nah ini sama kayak tadi cuma bedanya ini aja jadi tadi cuma ini doang tapi pasti jumlahnya kan berbeda ya tadi awalnya 500 itu kalau murni hexan kalau sekarang kecampur air jumlah hexannya berkurang jumlah airnya akan muncul ya tapi ukuran boxnya sama jadi cuma nambah ini aja ini pasti diganti lah biar namanya beda oke oke kita lanjut kita tunjukin cari hitungnya aja hitung jumlah ininya karena rawan salah disitu oke 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 sekarang kasusnya adalah hexan dan air nanti STS tinggal nambah lagi aja jumlah hijatnya misalkan di modul itu hexan airnya 85% persen berat air hexannya adalah eh jadi itu pingin heksannya adalah 15% oke kebayang berarti sama aja kalian bikin larutan campuran antara air sampai kesan 85 banding 15 ya boxnya 450 ya nah tadi kita udah hitung ya disini tuh volumenya adalah 1,25 kali 10 19 ya cm pangkat 3 ya kan nah kita gak tau densitasnya nih yang kita tau densitas air itu sekitar 1 densitas heksan sekitar 0,6 kira-kira menurut kalian lebih enak densitas sistemnya berapa pastik lebih kecil dari 1 lebih besar dari 0,6 ya kan ya dan airnya lebih banyak ya dugaan saya ya ya mungkin tebakannya ini gak masalah ya tebakan saya ya estimasinya adalah sekitar 0,8 0,8 lah ya 0,85 lah gak masalah nanti nanti dia di gromek dia akan menghitung ulang semuanya ya berarti mungkin tebakan saya gitu berarti masanya adalah rho dikali dengan V ya 0,85 dikali dengan 1,25 kali 10 pangkat min ini berapanya 0,8 aja biar gampang hitungnya 0,8 ke 1,25 adalah 1 kali 10 pangkat min 19 centil gram ya kan nah disini ada persen berat berarti berat air itu adalah 0,85 dikali 1 kali 10 pangkat min 19 gram berarti 0,85 0,85 kali 10 pangkat min 20 ya sorry 8,5 kali 10 pangkat min 20 gram masa heksan berarti 0,15 digali 1 kali 10 pangkat min 19 gram berarti 1,5 kali 10 pangkat min 20 gram tinggal sama aja cari mau masing-masing kemudian cari row eh sorry cari jumlah partikel masing-masing oke kebayang nanti STS juga sama tinggal nambah STS tuang berarti disini nambah masa STS nanti sama oke kita kembali ke slide ya nanti buka pakai VND dengan cara sama ini kasus 2 kasus 3 paling nanti kalian akan melihat ada beberapa STS normal disini ya oke kita masuk bagaimana menyiapkan topologi untuk sistem yang besar ya kemarin kita udah bikin yang ITP ya yang pakai CAP dia akan menghasilkan kalau masalah namanya hexan CAP dot ITP ya nah ini akan kita gunakan untuk membuat topologi untuk bug dan itu lebih mudah nah kalau ATP itu untuk satu atom untuk satu molekul kalau untuk bug nanti namanya x apa gitu dot top ya itu adalah untuk yang bug istinya cuma sebuah file notepad sebuah file text doang sama ini itu comment nah bedanya kalau ini ini comment ini ini format gromek ya ini comment kita ketik ini include berarti dia menggunakan opsla database nya gromek ya kemudian ini juga comment ini comment include lagi ini bukan comment ya kalau tadi di pegmol dia comment ini bukan comment ini perintah kita masukkan hexan cap dot ITP ya kemudian sistem ini kita kasih namanya box hexan nah tadi kemudian baru kita kasih namanya molekul kita masukkan dia dua kolom kolom pertama adalah nama residu nah ini ini bukan nama Z nama residu nama residu itu ada di kalau teman-teman lihat file kalian kelihatan ini saya kan folder saya nama residu itu ini kalau kita buka yang ini kelihatan notepad kalian belum belum oke sebentar berarti dia gak otomatis nge-switch kelihatan notepad kan ya nah ini residu yang ini ya ini adalah residu disini ada cuma ada satu residu hexan satu semua kan ya tapi kalau teman-teman isang tadi buka sebentar yang box nah ini notepad saya kelihatan oke disini ini hasil pekmol ya kalau saya tadi di awal ada 550 disini kelihatan yang 50 kan ya maka di yang kita masukkan ada 550 jadi jumlah ini sesuai dengan yang ada di pekmol yang hasil pekmol ya berarti ada 550 hexan hex namanya ya maaf yang dikurung situ itu apa pak ini tuh ini tuh ini adalah keyword dia akan membaca oh di bawah sistem itu adalah itu adalah nama di bawah molekul itu adalah isinya isi dari sistem ya include itu adalah parameter apa yang dimasukkan topologinya ini adalah standarnya gromax ini yang kita bikin kemarin ya oke nah saya udah siapin tools juga teman-teman bisa menggunakan ini lebih mudah yaitu menggunakan grow up kalau kandung install ya nanti akan seperti ini kemudian teman-teman tinggal tools ya topologi generator ini jauh lebih mudah nah muncul seperti ini tinggal dicari aja cari folder dimana kalian maaf pak gak kelihatan pak oh gak kelihatan oke belum di share screen belum di share screen pak oke siap oke kelihatan oke grow up ya yang kalian tinggal bentuk tools terus kemudian kelihatan topologi generator ini kelihatan kan enggak pak enggak enggak pak kelihatan pak oke pak oh dia nguncinya per ini sebentar ini apa setting yang di ini harus per windows per tabel oke kelihatan sekarang ini oke setelah itu buka folder dimana kalian berada file pdb kalian berada file pdb hasil pegmol ya kemudian cari pdb hasil pegmol misalkan ini yang saya bikin tadi kelihatan kan ini ya ya pak ya dia akan otomatis membaca isi pdb kalian dan muncul hex 550 berarti di pdb kalian ada residu namanya hexan jumlahnya 550 ya kemudian cari opsla karena kita pakai opsla kan OPL SAA kemudian disini ini defaultnya kosong ya defaultnya kosong kemudian kalian cari disini ITP kalian oke gak ada air kan gak ada ion berarti cukup tinggal di kret topology nanti dia akan otomatis menghasilkan namanya box hexan dot top berarti akan samanya nama dengan ini namanya akan sama dengan ini tapi bukan .pdb tapi .top jadi kalau saya lihatin dia akan menghasilkan file itu di folder yang sama dia akan menghasilkan file itu disini ya kalau kita buka sebentar saya buka dia pasti gak muncul lagi ya di notepad dia harus di stop share terus di share ulang nah percet sama dia ya itu untuk membantu supaya kalian gak usah bikin manual karena kadang salah lupa kutip itu gak akan kebaca nanti ya oke sampai selamat pertanyaan akan kebayang kalau kalian udah ngelakuin kok sebenarnya kalau belum ngelakuin kayaknya gak terlalu kebayang sebentar saya kembali ke sini oke ya yang tadi kan aku udah coba buka yang pack mallnya nah yang pack mallnya itu dia berarti kita gak buat script sendiri ya 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 mau cara gampang apa cara susah cara standar apa cara mudah cara mudah kalau yang tadi cara standar ya cara standar itu ya sudah sesuai standar nanti terakhir saya kasih cara mudah oke sama untuk bikin topologi kita bisa pakai cara cara ini yang kita tulis manual atau kita bisa pakai grow up kira-kira gampang mana pakai yang grow up sih pak yaudah mungkin silahkan itu bebas ini ini ya nah untuk yang ini pengen ngebuat file yang box saya tunjukin cara mudahnya oke kita lanjut sebentar gimana kalau ada dua zat heksan dan water pasti sama cuma sekarang kita tambahkan air ya nah kenapa kita gak perlu bikin parameter air topologi karena di grow up udah ada parameter topologi air namanya spje.itp ini ini udah bawaan gromek berarti kan gak usah cukup ditulis aja maka dia otomatis ke data kemudian nanti disininya eksan dan ya untuk air namanya sol bukan water kenapa sol karena biasanya air bertindak sebagai solvent nah jumlah ini harus cek ulang karena saya lupa ini presentasenya berapa ya nanti kalian hitung ulang kayak dengan cara tadi ya ini harus dihitung ulang karena ini saya gak tau jumlah bendernya berapa oke bisa juga pakai grow up purchase sama tinggal masukin yang ini box hasil yang ada airnya ya dia otomatis mendeteksi sama cuma kalian klik aja include water parameter berarti dia akan menambahkan yang ini ya karena kalau gak di klik maka ini gak akan muncul yang ini gak akan muncul dia akan kayak sebelumnya ya kalau anda ada ion tinggal include ion parameter misalkan STS ada sodium kan ya natrium kan maka include ion parameter oke ada pertanyaan sama sini ini kayak terakhir ya nah setelah itu kita udah masuk tahap ini selesai kita bisa masuk universitas ini untuk pekan depan oke tadi muncul ada pertanyaan pak ada gak cara lebih mudah pakai pack mall saya aku ya banyak kita yang gak biasanya pakai comment prompt atau pakai script ya maka di grow up itu ada sebenarnya dia belum emang lebih powerful manual ya tapi dia cukup lah kalau buat perkuliahan jadi start cost dulu sebentar disini ini ya di grow up itu ada namanya tool pack mall gui kalau temen klik sebentar saya pindahin lagi ini ya kalian klik pack mall gui nah seperti ini ya kalian tinggal masukin muncul ini pack mall gui muncul kan muncul kotaknya kan oke saya ulang kalau kalian buka grow up kan seperti ini kalau di tools itu ada namanya pack mall gui kelihatan pack mall gui disini kelihatan kelihatan ya kalau coba kita klik nah sebenarnya saya pindahin ke berikutnya oke kelihatan ini sekarang kelihatan pak kelihatan pak mana nih pack mall gui sudah pak sudah kelihatan kelihatan kan sebentar nah ini kan ya nah kemudian sama working director itu folder dimana semua file kalian berada outputnya juga akan kesimpan di folder ini oke saya cari dulu tadi saya nyimpan di xan ini kan ya job name itu nanti nama outputnya apa misalkan nama outputnya saya mau box hexan ya tolerasi tadi 2 amstrong ya kemudian inputnya cara aja pdb nya pdb hexan yang c-up ini kan ya jumlah molekulnya 525 525 awalnya 0 0 dia finalnya 50 50 50 kemudian saya klik add molekul berarti ini molekulnya nanti kalau ada air ketik lagi disini water cari molekulnya jumlahnya berapa add molekul terus kemudian saya run tambah ini gimana detik lagi nanti habis ini ini butuh waktu sekitar 20 detik tunggu dulu semoga cepat oke kalau nambahin ya nanti kalau misalnya ini menambahkan molekul lain misalkan di bawahnya klik aja disini iya tapi ini lagi jalan kan jadi tunggu dulu dia butuh sekitar 28 detik nah udah udah selesai ya kan oke udah dia akan menghasilkan file filenya di folder yang sama mana ini bokeksan ya ini yang 926 ini baru saya bikin tadi ya dia akan memasukkan file yang ini ya terus dia ini juga dia menghasilkan skip pack mallnya gitu ini ini skip pack mallnya dia menghasilkan skip pack mall itu juga oke kalau kalian ingin tahu ini defaultnya connect ke vmd ya kalau kalian udah ada vmd dia bisa kalau kalian klik dia akan otomatis connect ke vmd dan kemudian ngebuka ini adalah sandboxnya ya tampilan ini gak enak dilihat biasanya kita ubah menjadi bentuk ini kelihatan gak ini vmd saya kelihatan gak belum pak oke oke saya close dulu kalau kalian klik ini ya oke sebentar ini gak kelihatan juga kayaknya ini masih ngelock sebelumnya ya sebentar saya harus belum terbiasa untuk pindah-pindah ini oke ini kan ya dia udah selesai 33 detik ini kan ya kalau kalian klik ini ini akan menampilkan strukturnya dengan vmd Assalamualaikum Mbak ya saya klik aku numpang sini ya ya nah dia akan otomatis connect membuka vmd terus kemudian menampilkan strukturnya ya oke tumpah di tengah-tengah mati laptopnya sinyalnya mati ya udah pake ada di kamar lagi di cas dulu oke sampai sini ada pertanyaan nah bagaimana kalau jika dia 2 atom 2 molekul ya sama misalkan ini box water saya ganti lagi biar gak nimpah water ya kemudian disini udah ada hexannya ini bisa saya hapus klik kanan aja klik kanan untuk menghapusnya ya saya tambahkan misalkan water jumlahnya ini saya hapus dulu aja hexannya saya hapus term of all misalkan hexan yang tadi jumlahnya 250 ya anggap aja 200 lah ya saya gak tau jumlah pasnya berapa kemudian baru tambahkan air jumlahnya misalkan 3000 misalkan aja sama ya ukurannya karena dia nyampur udah tinggal kantek kemul aja udah selesai seperti itu oke ada pertanyaan sampai sini pak berarti bisa berarti dari awalnya itu kita buat buat senyawa dulu yang biasa di afogadro terus di pdb iya kan itu kemarin pak berarti sekarang tinggal masukin data ke pet mall doang iya pet mall sama bikin topologinya pakai notepad bisa pakai notepad bisa pakai apa go up itu terserah yang mana yang buat kalian mudah jadi kemarin itu kita bikin untuk single molekul misalkan satu molekul air air udah ada di data base nya ya misalkan satu molekul hexan satu molekul SDS ya dan di SDS jangan lupa nanti tambahkan NA plus ya berarti kalau yang SDS ada banyak ini habis itu saya belum bikin SDS SDS lagi di bawahnya sama NA plus berarti ada 4 molekul nanti 4 zat untuk kasus ketiga ya berarti untuk kasus ketiga ada hexan water SDS sama NA plus dan NA plus akan support the learning yang sesuai gromek waktu bikin topologi untuk SDS juga tambahkan ion ya karena dia kan tadi waktu kita bikin untuk grow sebentar nah untuk SDS kalau untuk air kan ini ya untuk ion NA plus berarti ini ini di klik aja oke oke ada pertanyaan sama sini kalau gak ada paling kelas kelas seakhiri nanti ada tugas disana gini aja biar tidak terlalu berat tugasnya saya kurangi soalnya yang gak dibutuhkan mana sih jadi kita hanya akan mengerjakan yang akan kita pakai buat besok ini saya ganti sebentar ini kan tugasnya ini kan ya ini sama pembuatan box kita dah bahas tadi kan ya pembuatan box ini kesan 15% air 85% sama dengan itu kan ya nah yang ini dihapus aja soal 3 gak usah ini kalau soal 3 gak usah dikerjain tapi kalau kalian mau ada waktu pengen belajar bikin apa sistem yang 2 fasa kalian bisa baca ini ya jadi soal 3 gak usah habis langsung soal 4 oke kemudian topologinya soal 0 1 2 dan 4 oke berarti cuma soal yang 3 saya hilangkan oke ada pertanyaan dikumpul kapan pak dikumpulnya 1 1 ya oke ya oke kalau gak ada kelas kita akhiri nanti silahkan ditanyakan di grup kalau ada yang pertanyaan terkait teknis ya itu saja karena habisnya udah rapat terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Pak yuk